Bakmi 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 siapa yang kalau lagi bingung pasti makanan satu ini jadi pilihannya Teshanti sama Enggy mau kasih tau bakmi legend yang pasti menggoyang di lidah Wah lagi bikin apa nih bu pangsit nih bu? Pangsit rebus? Pangsit rebus Oh jadi si ayamnya itu bukan ayam cincang tapi ayam yang udah dipotong-potong udah dibumbuin gitu bu? Ini kayaknya ayamnya yang sama deh Teshanti sama yang buat bakmi ya? Mie ayam ya? Buat bakmi? Oh gitu Oh gak cuma ayam ternyata pake jamur juga ya bu? Boleh coba bikin gak bu aku? Mau dong bu Wah Teteh sama Enggy ikutan bikin pangsitnya tuh Besti Tapi kok pas Teteh sama Enggy buat kayaknya susah banget tuh Besti kita lagi ada di bakmi Doraemon ya Bukan bersama ibunya Nobita Tapi bersama ibu yang memang jual bakmi nih Ibu-ibu siapa bu dengan ibu siapa? Namanya Ibu Sakira Ibu Sakira Sakira mawadah warrohmah ya bu panjangannya Bu ini kita lagi diajarin nih Besti cara bikin pangsit Jadi yang unik disini pangsitnya berbeda dengan pangsit yang ada Nih nanti Nih 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 hasil-hasil udah dibungkusnya Oke Bu abis ini terus direbus Iya Oke Ibu nanti aku bikin bakmi tapi si pangsit sama baksonya nanti dipisah aja ya bu? Oh gitu ya Oke Untuk bumbu bakmi nya disini hampir sama seperti biasanya lo Besti Tapi ada yang bikin spesial Ini dia nih bumbunya yang bikin beda Nah untuk mie nya harus direbus di air yang mendidih Kalau sudah matang lalu kiriskan Tuh ibunya pas nirisin mie nya sampai dilempar-lempar gitu tuh Lanjut diaduk dan ditambah topping ayam jamurnya Nggak lupa tambah pangsit gorengnya juga ya Besti Ini dia bakmi nya Wow Ini terlihat seperti yamin ya teh ya Iya betul Karena kuahnya dia dipisah ya Nah aku penasaran sama si ayamnya ini loh Sama Ayam jamurnya ini ya Yang tadi dimasukin ke dalam pangsit ini Kita coba dulu original dari si ayamnya Manis, gurih Kecap ini merasa masuk asing Ini enak banget Ini bener-bener ya Manisnya dapet, gurihnya dapet dan semua nggak over Ini harus diadis Hah? Ya harus Walaupun warungnya yang tersembunyi Tapi yang makan silih berganti loh Besti Aduh ini nggak bisa Enggie Nggak bisa ditunggu lama-lama Harus langsung diracik ini Boleh Kita tuang dulu si kuahnya ya Nggak usah terlalu banyak biar nyemak-nyemak aja Kasih sambelnya Makan bakmi gini emang nggak boleh sendirian Besti Harus diracik pakai persambelan biar tambah enam pulang rasanya Kasih kecap Kasih sedikit merica Kasih saus Kita kasih sedikit jeruk Yang penting ada wangi dan sedikit asin Baru kita aduk Besti Wow Hmmmm Aduh Tadi aja belum dibumbuin Udah endol banget Udah gurih banget ya Sekarang dibumbuin aku rasa Ini nggak PR banget buat ngebumbuinnya Karena pasti makin endol Bakmi dengan topping ayam jamur ini bisa banget jadi pilihan makanan kala lapar melanda loh Besti Ini sininya kaldu ayamnya berasa buat beda banget ya teh ya Nah ini Itu tuh Besti Bener Itu yang bikin beda Nah ini yang bikin penasaran juga ini nih Si pangsit yang tadi kita bikin itu tuh sama si ini Hmmmm Kita langsung cicip si Pangsitnya Wow Anju silahkan kamu coba Oke Kasih bawang gorengnya dulu tadi Udah cuang banyak banget sama ibunya Tuh Tuh Pangsit rebus yang isiannya melimpa pas digigit bener-bener gak bercanda Wow Lembut banget Hmm Bener Ini kulit pangsitnya juara aku seneng banget Karena selembut itu Ya Ayamnya juga langsung melapit Melapit Ini kan tadi udah dibilang kalo kulitnya tuh kan lembut banget gitu Jadinya emang harus hati-hati pas ngendok Besti karena kalo gak pecah Aduh 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 Tuh Lihat Di atasnya ada taburan bawang goreng sama daun bawang Aku pesan kalian titip pesannya yang komplit Karena nih setelah dicampur kayak gini tuh makin endol banget Besti Nyampur sama pangsitnya Nyampur sama baksonya Kui Besti yang perutnya udah mulai lapar Lihat Tete sama NG makan langsung cobain bakmi Doraemon Hmm Aku juga pengen dicampur teh Campur harus dicampur ini Makan sendiri-sendiri juga enak Enak Dicampur tuh rasanya beda sendiri Beda betul Doba oh gurihnya Tempat bakminya yang terpencil atau bisa dibilang hidden gem nih kalo kata anak yaksel Ternyata bakmi ini udah berjualan dari tahun 1986 loh Besti Aduh ini enak banget Terus ini originalnya juga Gereh banget Sedep banget aduh Besti Oke Enji langsung aja kita rating untuk bakmi ayam Doraemon yang ada di Pramuka Saripiga ya Ya jadi untuk 1-10 kira-kira berapakah kelezatan bakmi ayam ini? Agar ratingnya adalah 10 Yeay Yeay Ini andol banget Besti Kalian harus coba kesini tandanya bikin lapar Uproove Iap Would Bye K protegek Köhwer K K K Terima kasih telah menonton!